Jelang bulan suci Ramadan, wakil wali kota Bandung beserta petugas dari Dinas Pangan Pertanian melakukan sidak ke pasar tradisional Kosambi Bandung pada Jumat pagi. Dalam sidak kali ini, petugas melakukan uji lab terhadap beras, sayuran, dan juga daging sapi. Selain itu, petugas pun menemukan kenaikan harga pada bawang putih yang kini mencapai 80 ribu rupiah per kilogram. Wakil wali kota Bandung, Yana Mulyana, dan Dinas Pangan Pertanian melakukan sidak ke pasar tradisional Kosambi Bandung pada Jumat pagi. Dalam sidak kali ini, petugas melakukan uji lab terhadap beras, sayuran, dan daging sapi. Dalam uji lab tersebut, petugas tidak menemukan adanya zat-zat berbahaya, seperti pesticida, borak, formalin, atau kandungan tiran pada daging ayam. Uji lab dilakukan untuk memastikan bahan-bahan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Selain uji lab, petugas pun meninjau sejumlah harga-harga sembako. Terbukti harga bawang putih mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Dari 30 ribu, kini pedagang menjual bawang putih di angka 80 ribu per kilogram. Sementara untuk harga beras, masih relatif normal di harga 9.500 per kilogram. Untuk daging sapi dan daging ayam, masih normal di harga 120 ribu dan 36 ribu per kilogram. Kesegaran bahan pangan yang ada, alhamdulillah semua negatif. Guna menekan harga bawang putih serta daging, pemerintah kota Bandung pun akan segera menggelar operasi pasar. Iwana Kurniawan, Bandung TV